Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Madara Masari, saya Mas Yuzal, Pramata Pangan dari Universitas Pembangun Nasional Veteran Jawa Timur. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kedelai sumber pangan lokal kaya antioksidan. Nah, pengertian dari kedelai ini, kacang kedelai merupakan komoditas pangan penting di Indonesia karena mempunyai peran sebagai sumber protein abadi dalam rangka peningkatan gizi misyarakat. Nah, biasanya kacang kedelai ini dikonsumsi sebagai cemilan dan lauk seperti tahu, tempe, dan sebagainya. Apa saja sih kandungan antioksidan kacang kedelai ini? Biasanya kacang-kacangan ini memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi karena banyak terkandung isoflavon. Nah, kacang kedelai ini memiliki kandungan antioksidan berisoflavon, tokoferol, dan asam askorban. Di sini ada penelitian dari Pratt dan Biret, yaitu karakter isoflavon yang diselesi ekstrak metanol. Nah, mereka ini menyumbang 80% flavonoid kedelai. Kemudian di sini ada penelitian dari Li, yaitu mereka melakukan penelitian kandungan isoflavon, melibati aglikol, total date zen, genistein, glicitin, dan total isoflavon. Nah, kemudian apa sih kegunaan bagi tubuh saat mengusirkan kacang kedelai? Nah, kacang kedelai ini bermaksud untuk mengobati penyakit seperti kanker, diabetes, dan osteoporosis. Nah, mereka ini mempunyai antioksidan yang tinggi, yaitu isoflavon, yang bisa menyebutkan penyakit yang disebutkan oleh radikal bebas. Di sini ada penelitian dari Fitriah. Fitriah, mereka melakukan penelitian produksi asli oleh ibu-ibu ospetum setelah mengonsumsi dan sebelum mengkonsumsi kacang kedelai. Nah, sebelum mengkonsumsi, mereka tidak mengalami peningkatan produksi asli, tetapi setelah mengonsumsi kacang kedelai, mengalami peningkatan yang lebih dari 50 mili. Nah, kemudian kacang kedelai ini sebagai pangan fungsional. Salah satu produknya itu tempe merupakan pangan fungsional dengan harga terjangkau yang banyak dikonsumsi sebagai protein anti. Nah, proses fermentasinya ini menggunakan jamur risopus odlius porus. Nah, kemudian satu lagi, yaitu susu kedelai. Nah, selama persiapannya ingin dalam air mendidih, dapat menerjadi hidrosisis gugus malonil yang mengarah pada pembentukan beta-glukosida sederhana. Kemudian, cara mengkonsumsinya itu, kan kacang kedelai ini memiliki tinggi lemah. Nah, jika mengkonsumsi makanan tinggi lemah, dapat meningkatkan kadarum low density lipoprotein. Nah, selain itu juga soygur F3 yang merupakan penelitian dari Labiba ini memiliki formula terbaik dalam penelitian mereka. Nah, penyajiannya, takarannya juga disarankan 1 sejumlah mili dengan syarat klaim tinggi protein sebesar 17,5%. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.